Aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022 menewaskan terduga pelaku dan satu anggota polisi serta melukai beberapa polisi yang lain. Pasca kejadian, Polda Kalbar mengimbau masyarakat jangan panik dan tetap tenang. Kapolda Kalbar menekankan ke seluruh jajaran Polres supaya tetap menjalankan pelayanan maksimal sesuai SOP kepada masyarakat, namun tetap waspada, khususnya yang bertugas di lapangan. Apalagi mengingat ini akhir tahun dan menjelang tahun baru. Ujar Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Patit Wijaya pada Rabu, 7 Desember 2022. Kepada masyarakat, Polda Kalbar mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir atas peristiwa tersebut. Kepada masyarakat, agar tetap tenang dan tidak usah khawatir terhadap kejadian tersebut dan mohon untuk tidak menyebar luaskan foto-foto kondisi belaku bom bunuh diri, kata Polda Kalbar. Ia mengatakan, jika disebarkan, tujuan mereka tercapai, yaitu supaya dunia tahu bahwa mereka eksis. Jangan sampai kita membantu aksi teror ini dengan menyebar foto-foto tersebut, pesan Radit Patit Wijaya. Sementara itu, jajaran Polres Intang memperketat pengamanan Malpolres Intang dengan Polsek Jajaran, usai kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Peningkatan pengamanan dilakukan melalui penambahan personel, pengetatan keluar masuk barang dan orang, hingga monitoring sentra pelayanan publik. Peningkatan pengamanan malam. Peningkatan pengamanan malam. Peningkatan pengamanan malam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!